Intro Inilah masjid milik Islamic Society of Joplin, kota di negara bagian Missouri, yang berdiri megah sejak 2014 lalu. Bangunan ini menggantikan masjid yang menjadi sasaran kejahatan kebencian dan habis terbakar tahun 2012. Namun dibangun kembali dengan dana gotong royong warga dari seluruh Amerika, termasuk non-muslim. Hanya dalam jangka waktu satu minggu, dana bantuan yang terkumpul mencapai 412 ribu dolar atau lebih dari 5 miliar rupiah. Simpati mengalir bukan hanya dalam bentuk dana, melainkan juga pinjaman tempat ibadah sementara dari gereja luteran setempat. Ketika masjid terbunuh, kami mencari kemungkinan untuk mencapai kemampuan mereka di sini dan kembali kemampuan mereka di sini dan kembali kemampuan mereka di sini. Jadi kami terus mencapai hubungan itu dengan mereka. Pelaku kejahatan tersebut, Jedhaidah Stout, menjalani hukuman penjara 5 tahun 3 bulan sejak tahun 2016 lalu. Solidaritas lintas agama di Joplin juga ditunjukkan oleh komunitas muslimnya. Ketika kota Joplin dilanda bencana tornado tahun 2011, Masjid Joplin yang sebagian besar jamaannya tenaga medis menjadi pusat penampungan sementara pengungsi korban tornado. Pasca kebakaran, pengurus memutuskan membangun masjid baru mereka di lokasi lain. Bagi komunitas muslim di Joplin ini, masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi rumah kedua. Hal ini diakui para jamaah. Keceriaan ini mencerminkan semangat positif komunitas muslim Joplin. Kejahatan kebencian justru berujung hikmah yang lebih besar. Dari Joplin Suri, Uni Salim, dan Tim VOA.